Nah, supaya nanti YouTube kita ada di halaman blog kita, di halaman artikel kita ini, ini ada pensil, ini ada segitiga kecil, klik di sini, kita pilihnya tampilan HTML. Nah, seperti ini, ini kita taruh di sini, lalu di enter, lalu ctrl V, ctrl V, terus kita balik lagi ke sini, tampilan menulis. Nah, sekarang sudah muncul cara memasukkan YouTube ke artikel blogspot. Pertama, kita buka, kita masuk dulu ke blog kita, blogspot.com. blogspot.com, enter. Kita muncul seperti ini, kalau belum login, login dulu. Kita buat postingan baru. Kasih judulnya. Nuzulul Quran Di Masjid Yami' Al-Hidayah Bedahan Sawangan Depok Pada malam ini Dilaksanakan Tarawih Berjamah Berjamah Lanjut Lanjut dengan Kultum Nuzulul Quran Nuzulul Quran Nah, Rencananya di sini mau kita masukkan YouTube. Bagaimana caranya? Kita masuk ke YouTube Ke YouTube Ke YouTube-nya Buka seperti biasa Ini videonya yang mau kita masukkan ke sana Lalu kita klik bagikan Lalu kita klik bagikan Klik bagikan Nah, di sini ada sematkan 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 Ini ada pensil Ini ada segitiga kecil Klik di sini Kita pilihnya Tampilan HTML Nah, seperti ini Ini kita taruh Di sini Lalu di-enter Lalu Ctrl V Ctrl V Terus kita Balik lagi ke sini Tampilan menulis Nah, sekarang sudah muncul Sudah muncul Pew Atau YouTube Di artikel Ini masih di dashboard kita Belum kelihatan Nanti Kalau kita buka di Di halaman Sebenarnya Dia langsung ada Lalu kita publikasikan Konfirmasi Sekarang kita lihat Nah, ini di halaman yang sebenarnya Jadi seperti ini Kita ketik di Link Blognya Sekarang kita klik play Lalu Kalau pengen Besar Ini di cara login di blogspot kita ketik sini blogspot.com enter blogspot.com enter lalu kita sign in kita pilih akun kita masukkan masuknya lalu kita klik next nanti kalau misalnya mau bikin postingan baru kita klik postingan baru di sini ketik sini judulnya misalnya judulnya apa terus mau masukkan gambar artikel di sini ada pengantarnya blablabla blablabla gitu atau di copy paste ya kalau misalnya di bawah ada gambar kita klik sini klik unggah dari komputer kita klik pilih file kita cari di download dan tadi ada gambar kayaknya ini kita pilih kalau pengen gambar yang lebih besar kita klik di sini besar atau besar sangat besar atau asli tapi besar gitu kalau misalnya mau nambahkan foto yang lain kita enter dulu di sini kita klik di sini upload dari komputer klik pilih file kita cari foto yang lain klik open sedang di upload kalau kita klik pilih kalau misalnya foto yang besar klik sini nah di sini ada pilihan besar dia akan membesar ada juga besar sekali klik besar klik besar klik besar lalu publikasikan konfirmasi hasilnya kita bisa lihat di masjid-masjid Alhidayah Bajahan blogspot.com enter nah ini dia tadi yang kita buat artikelnya seperti ini sekian semoga bermanfaat terima kasih terima kasih